Sorotan selanjutnya saudara, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus suap. Di tengah konferensi pers yang disampaikan oleh KPK, Itong sempat menyela dan menyebut semuanya omong kosong. Jumpa pers KPK secara tiba-tiba diinterupsi oleh tersangka kasus fondis perkara Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat. Itong ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK atas kasus suap pengurusan fondis perkara senilai 1,3 miliar rupiah. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menyita barang bukti uang senilai 140 juta rupiah yang diduga sebagai tanda jadi awal suap perkara di PN Surabaya. Ada pun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 140 juta sebagai tanda jadi awal bahwa Iihal nantinya akan memenuhi keinginan HK terkait permohonan pembubaran PT SGB. Tersangka Iihal selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menjidangkan salah satu perkara permohonan pembubaran PT SGB. Padahal yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGB adalah tersangka AK, di mana diduga ada kesempatan antara AK dengan pihak perwakilan PT SGB untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Hakim yang menangani perkara tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hakim PN Surabaya Itong Isnaini menyebut apa yang disampaikan KPK omong kosong. Itong Isnaini menyebut tidak tahu menaung terkait kasus suap ini. Yang tertangkap tangan itu Hamdan dan pengacara itu saya tidak kenal ya. Si Hendro itu. Dan saya tidak pernah ketemu sebelumnya, tidak pernah berhubungan wangpun dan tidak pernah merintahkan apapun pada Hamdan. Tapi ketika Hamdan sama itu mereka melakukan transaksi, dikaitkan dengan saya sebagai Hakimnya. Itu yang saya tidak terima. Dan tadi cerita-cerita itu seperti dong, yang saya dari baru tahu tadi ada uang 1,3, ada uang ini tidak. Selain Hakim Itong, KPK juga menetapkan panitera pengganti PN Surabaya Hamdan dan seorang pengacara swasta menjadi tersangka dalam kasus ini.